Aku menanti, aku mendengi Biarpun kita hilang Tak lagi bersama, tak lagi bercinta Berdua, bisa onanin Di sebuah kompleks perumahan, tinggallah satu keluarga yang mempunyai kehidupan dengan perekonomian yang berlebih atau kaya raya Dengan kepala keluarga bernama Rangga dan juga seorang istri yang bernama Finca Serta dikaruniai seorang putri bernama Nara Di kediaman keluarga Rangga, dipekerjakan seorang tukang kebun yang bernama Tony yang sudah bekerja sejak lama Pagi hari saat Finca dan Rangga sedang bersantai, mereka berbincang mengenai perihal guru les private untuk Nara yang akan dipekerjakan Mas, mau ngomong, gimana perempuan siapa yang kamu lakukan itu? Iya, gue udah mulai ngajam di sini, besok siang Nanti kita mau buat dulu ya Namanya Pak Dirga Iya mas, aku juga udah dalam air Berarti besok siang, Pak Dirga disini ya? Iya Pagi hari yang cerah, seperti biasa Rangga berangkat kerja Finca sebagai istri yang baik mengantarkan suaminya untuk pergi bekerja pada perjalanan bisnis sampai di gerbang rumah Di lain sisi, saat keluarga Dirga sedang sarapan, mereka berbincang tentang rencana pekerjaan baru Dirga menjadi guru les private Saat waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang, Dirga pun berangkat pergi untuk mengajar les di rumah keluarga Rangga dengan mengendarai motornya Setidaknya dia di depan rumah keluarga Rangga Ia bertemu dengan seorang tukang kebun yang bekerja di rumah itu yang lalu menyambut kedatangannya Mari Pak masuk, anaknya sedang menunggu, Bapak Guru Lesky yang sama saya dari pemirsa ini ya? Terima kasih Nah, ayo saling sama Pak Guru Baringnya Halo, belum banyak, makasih ya? Karena saya yang berikir Oke, saya tinggal dulu ya Pak Dirga Iya, makasih Nah, pelajaran ini selesai ya? Oke Pak Guru Jika beranjak keluar dari ruangan belajar dan berpamitan kepada Vinka yang sedang bersantai di depan pinturnya. Seperti biasa pada sore hari, Nara pergi ke TPA untuk mengaji dengan Ustadz Zefri. Setelah berpamitan kepada ibunya, Nara dan Nadia pun pergi ke TPA. Di depan pintu TPA sudah ada Ustadz Zefri yang menunggu mereka untuk mengaji. Mereka pun memasuki TPA bersama dan mereka pun mengaji. Lalu tak terasa sudah waktunya maghrib dan saatnya mereka pulang. Setelah hari itu, waktu terasa berjalan begitu cepat. Tak terasa seminggu pun berlalu. Selama mengajari kediaman keluarga Rangga, Dirga merasakan perasaan yang aneh dari hatinya. Hari demi hari, perasaan itu semakin kuat dan membuatnya gelap mata. Dirga pun memikirkan cara untuk mendapatkan harta keluarga itu. Ia pun mendapatkan suatu ide gila. Di malam Jumat, tepatnya Jumat Kliwon, Dirga mendatangi sebuah rumah yang terlihat gelap dengan aura yang tampak menyeramkan. Di sepanjang pintu masuk, Dirga merasakan hawa yang tidak enak. Mau apa kamu ke sana? Saya mau jadi orang pindah, Pak. Ikut saya. Tanpa mengucap sepatah kata pun, Dirga langsung menuruti ajakan dari sosok di depannya itu. Dan memasuki ruangan yang dipenuhi dupa-dupa juga si Cajen. Saya orang yang kamu cari. Apa yang kamu inginkan dari kamu? Jadi dengan belakangan ini ada yang saya iri dengan yang mereka beli. Apa yang kamu inginkan dari mereka? Harta mereka masih. Saya mengerti. Pada waktu dekat ini, datanglah ke makam yang tanahnya masih basah. Lalu ambil tanahnya. Lalu ikutilah ritual yang saya sampaikan. Pertama, letakkan tanah yang kamu ambil. Lalu letakkan foto orang yang kamu tujukan. Tabur dengan bunga. Lalu siram dengan ini. Ini adalah darah ayam. Lalu terakhir, bacakan yang ada di kertas ini. Dirga pun melakukan ritual apa yang diperintahkan oleh Sang Dukun. Karena telah terpengaruh sihir dari Mbah Win, hubungan Dirga dan Vinka terus berlanjut dari hari ke hari. Dan mereka terlihat semakin mesra. Hal ini menimbulkan kecerigaan dari tetangganya yaitu Pak Jamal. Seminggu setelah Rangga kembali dari perjalanan bisnisnya, Rangga tetap menjalani hari-hari seperti biasanya. Pagi hari ini, ia pergi membeli es krim dengan arah dan ia tak sengaja bertemu Pak Jamal dan Tony yang sedang mengobrol. Rangga pun berhenti untuk menyapa Pak Jamal dan Tony. Terima kasih. Rangga yang kesel pun pergi meninggalkan Pak Jamal dan diikuti oleh Tony di belakangnya. Sesampainya di rumah, Rangga mandi untuk menghilangkan rasa gerah. Ia berusaha menepis omongan Pak Jamal itu dari pikirannya dan berusaha untuk melupakannya. Di kala pikirannya yang sedang kabut, ia mengingat putri kecilnya. Ia pun memutuskan untuk memberikan putrinya hadiah yang sudah ia siapkan. Ia pun menghampiri Nara yang sedang bermain di depan rumah sambil membawa hadiah. Ternyata di sisi lain, Nadia yang melihat hal tersebut merasa iri dan menghampiri Tony yang sedang memotong rumput di kebun rumah. Nadia pun meninggalkan Tony dan ia pergi berjalan tanpa arah. Nadia sesekali berpikir untuk mencari uang dengan cara mengemis agar dapat membeli mainan yang diinginkannya. Saat berjalan melewati warung mie ayam, dia terpikir untuk mengemis kepada seseorang di sana. Mas, boleh mencari cek minyak sedikit nggak? Sebenarnya di kemarin belum makan. Ini enak, langgu gue lagi makan enak aja nih. Terima kasih mas, semoga bisa dilancarkan. Iya, iya, iya. Pergi sana. Setelah Nadia beranjak pergi, Agatha menyadari bahwa atasannya itu memberi uang yang tidak sedikit dan Agatha pun iseng bertanya. Loh, berapa nggak sih 100 ribu? Hah? 100 ribu? Pada siang harinya, Rangga berangkat ke kantor dan seperti biasa, Dirga mengajar di rumah Rangga. Tetapi, Rangga yang baru setengah jalan menuju kantor menyadari bahwa laptopnya tertinggal di rumah yang mengharuskan Rangga kembali ke rumahnya. Rangga terus membuat Dirga kehilangan sedikit kesadarannya. Rangga pun memanggil Tony untuk membantunya. Tony! Tony! Pegangin dulu nih, orang ini. Rangga kembali ke rumah dengan membawa pistol sambil mengendongkan pistolnya ke arah dirga. Tanpa pikir panjang, Rangga langsung menarik pelatuknya. Tiga puluh tetap mencatat pada dirga yang menyebabkan dirga kehilangan nyawanya. Tony, pegangin dulu. Tanpa Tony ketahui, Rangga pergi sambil menelpon polisi untuk datang ke rumah. Halo? Pak? Tolong, Pak! Saya jadi pembunuhan di rumah ini, Pak! Tolong, cepat! Tanpa raga sadari, Nadia melihat semua kejadian yang dilakukan oleh tuannya itu dibalik gerbang. Rangga yang kembali ke teras rumah menyuruh Tony untuk berdiam diri sambil memegang pistol yang tadi ia gunakan dan Rangga berlagak ia gelisah. Ternyata, polisi yang datang adalah Agata dan Amin. Agata terkejut saat ia melihat jasad yang terbunuh itu adalah jasad suaminya, yaitu dirga. Tanpa sadar, Agata pun langsung menghampiri jasad suaminya dengan histeris. Amar yang menyadari keadaan sudah tidak terkendali dan ada wartawan datang, ia langsung membergol Tony sebagai tersangka dan membawanya pergi. Keadaan kacau di luar rumah Rangga membuat wartawan yang bantung-bantung mencari salah satu warga, yang bantung-bantung mencari salah satu warga Rangga. Aku punya apa Rangga, Pak? Nah, ini anaknya lagi nangis, Pak. Wartawan dan orang-orang sekitar rumah suh Pajama terkejut mendengar penyataan Nadia tersendiri. Dan kasus pembunuhan di rumah keluarga CEO Rangga, Argantara, menjadi viral dan menjadi perhatian netizen. Sejak hari itu, polisi memulai investigasi secara menyeluruh dan mewawancarai Nadia di ruang investigasi untuk memintai kesaksiannya terkait pembunuhan yang melibatkan ayahnya tersebut. Agata yang merasa kesaksian yang diberikan Nadia merupakan sebuah kebenaran, ia merasa harus melanjutkan penyelidikannya demi suaminya tercinta. Setelah sebulan melakukan usaha penyelidikan, polisi tidak dapat membuktikan bahwa Ranggalah pembunuh sebenarnya karena Amar telah mendapat uang suap untuk menyembunyikan bukti-bukti di TKP, termasuk CCTV rumah Rangga yang merekam semua kejadian. Saat ia menelpon Nadia, ternyata yang mengangkat adalah Finca. Agata pun meminta Finca untuk memanjakan Nadia. Agata pun memberitahukan kepada Nadia mengenai usaha polisi yang tidak membuahkan hasil dengan menelponnya. Nadia yang mendengar perkataan Agata merasa kecewa. Seketika itu, ia merenung sejenak dan teringat ada satu kamera pengintai tanaman yang mungkin masih memiliki rekaman kejadian saat itu. Ia pun segera membuktikan kepada Agata. Agata yang mempercayai perkataan Nadia pun segera meminta surat izin penggeledahan kepada Amar, selaku komandan polisi yang menangani kasus pembunuhan itu untuk menggeledah ulang TKP. Pak, saya minta surat penggeledahan. Aduh, apaan sih kamu ini? Kamu lihat sendiri kan yang belum itu, Tony? Tapi Pak, kita harus sedikit lebih lanjut. Bapak nggak bisa sebenarnya seperti itu. Ya, ya, ya. Terserah kamu. Ini saya kasih surat penggeledahan. Kalau dalam puluh waktu dua jam kamu tidak menggunakan apa-apa, kamu saya pecat. Siap, terima kasih, Pak. Sesampingnya di rumah Rangga, dia pun memanggil Rangga untuk meminta izin penggeledahan. Permisi. Silahkan masuk. Agaknya segera memeriksa kamera yang ditanyakan dan mempercayai pagi. Ia mengambil kamera tersebut dan langsung mengeceknya di TKP menggunakan laptop yang dibawa oleh Timmy. Dan benar saja, di dalam video rekaman tersebut, bukan Tony lah yang menembak Virga, melainkan Rangga lah yang menembak Virga sehingga Virga pun terbunuh. Rangga pun terkejut melihat video itu. Ia tidak menyangka bahwa ada barang besi yang terlupakan olehnya. Tanpa babi bu, Agatha pun membawa Rangga ke kantor polisi. Mengetahui CEO dari perusahaan telah ditangkap atas kasus pembunuhan, maka hal tersebut pun bocor sehingga secara tiba-tiba wartawan mendatangi kediaman. CEO Rangga Argantara saat hendak membuang sampah, Vinka pun secara tiba-tiba dihampiri oleh wartawan. Bu, 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 ibu tahu bahwa suami ibulah yang sebenarnya membunuh, bukan Pak Tony. Sudah-sudah, saya tidak tahu. Pergi kamu. Setelah Rangga diinvestigasi oleh polisi, esok harinya, Vinka pun ikut ke kantor untuk dimintai keterangan. Setelah mendapat keterangan dari kedua belah pihak, akhirnya Rangga diletapkan sebagai tersangka utama kasus pembunuhan yang menimpa Dirgantara. Ia mendapati hukuman penjara sumur hidup. Begitu juga dengan Vinka, karena menutup fakta pelaku pembunuhan, ia juga dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Bagaimana perasaan Bapak setelah dituduh sebagai pembunuh oleh majikan Anda sendiri? Awalnya, saya sendiri. Bagaimana bisa, seorang majikan yang saya percaya selama 10 tahun ternyata masih ada nanti saya. Apa Pak ketahuan penjangan anak Anda mencari bukti bahwa Anda tak bersalah? Bagaimana keberadaan anak Bapak sekarang? Saya sangat tahu, dan saya sangat betak. Karena anak-anak saya sudah menemukan manusia. Bapak! Aku sendiri, sekarang Bapak sudah diperlaksan, aku bisa makan bareng aja, aku bisa diri lagi. Iya, nak. Kita juga senang. Kita bisa bareng aja. Dari cerita ini, kita semua bisa belajar, bahwa janganlah gelap mata, akan harta, dan jangan menengutukan Tuhan. Karena akibat yang akan ditimbulkan sungguh sangat besar, bahkan sampai bisa meregangnya. Sebagai insan yang tak luput dari salah, sudah sepatutnya lah kita manusia jangan menyembunyikan kejahatan yang merupakan hal yang salah, dan selalu jujur seburuk apapun perbuatan kita. Karena sesuai dengan peribahasa Indonesia, sepandai-pandainya bangkai ditutupi, tetapi, baunya tetap tercium juga. Sepintar-pintarnya menyembunyikan kejahatan, pasti akan ketahuan juga. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.